Intro Buat teman-teman sekalian, sambil kalian menikmati sarapan pagi, kita sudah menyiapkan berita berikut ini, silahkan Warna-warni mengemaskan, mengingat berbagai macam ataupun ragam jajanan pasar yang ada di Indonesia Hei, kamu yang sekarang suka gaya-gaya antre, velvet, cupcakes, apalah itu Apalah itu, kita dulu, jaman SD, tahunnya, bolu kukus, ya kan? Dan kalau kita merasakan sendiri, tiap-tiap ragam dari makanan atau penjajanan pasar kita Ada rasa yang berbeda dan juga pastinya kenangan-kenangan yang persimpan di sana Nah ini yang menarik, karena anak-anak sekarang mungkin eranya sudah mulai berbeda Melalui JAPAR atau jajanan pasar, komik satu ini berusaha menyampaikan satu pesan Pertama tadi, keragaman yang ada dan yang paling penting lagi, supaya kita kembali mencintai jajanan pasar atau tradisional, makanan tradisional kita Pagi hari ini ada pasangan suami istri, ah menyenangkan sekali sih kalian berdua Ya selamat pagi mas Glenn, ada juga seorang istri, mbak dan mbak yang terserah mau siapa duluan yang menjawab Sebenarnya kenapa ketika awalnya kepikiran kita ambil, kan ada banyak ya inspirasi Tapi ini jajanan pasar loh, yang kepikir itu jajanan pasar Dengan sesuai dengan kaos yang kalian kenakan ya sekarang, kenapa jajanan pasar? Jadi sebenarnya sebelumnya bukan jajanan pasar dulu yang kita ketemuin Ada problem lagi, sebenarnya waktu itu kartun apa ya? Sebenarnya kan anak-anak kita butuh figur lokal gitu Sudah zamannya era saya ya, unyul gitu Mereka tuh gak punya figur gitu, mereka gak punya figur kartun lokal Setelah saya tanya-tanya, kita beri sama bareng sama anak saya juga, sama istri Apa ya? Makanan udah ada belum sih kalau kartun? Ternyata gak banyak gitu kartun dalam bentuk makanan gitu Oke Kita spesifikin lagi, makanan itu apa ya? Makanan itu, oh ternyata ada kue-kue Kue-kue apa? Kue basah, kue kering Itu gak berlangsung lama, kita bisa cepat ketemuin ternyata Akan anak-anaknya moci, nyata dia tuh getuk, cendil Ini lucu juga kayaknya kue basah Pasar tadi apa spesifiknya lagi ya? Ternyata ada problem, oh iya lucu jajanan pasar nih kan seru kayaknya jajanan pasar Di situ kita akhirnya dapat relevansi ternyata Dengan jajanan pasar ini, kartun-kartun ini kita bisa mengupgrade yang kelihatannya konvensional Maksudnya untuk ya untuk generasi selanjutnya mereka tetap mengenal warisan kuliner Oh betul Masanya ya kita upgrade dengan si kartun ini gitu Nah sekarang kalau Mbak Dia sendiri kan sebagai ibu rumah tangga Tentunya persentuhan langsung dengan pasar Itu yang paling penting Dan juga jajanan-jajanan, betul makanan yang terdapat di sana Banyak yang kalau kita katakan lah ibu-ibu modern era sekarang Mengkhawatirkan memang secara sanitasi atau kebersihannya ya Nah namun sekarang ada beberapa yang sudah mulai lebih profesional lagi Para yang menjajakan jajanan pasar sudah mulai lebih bersih Mungkin ini salah satu bagian dari campaign untuk hal-hal seperti itu? Betul Jadi sebenarnya kan jajanan pasar sendiri nggak perlu pakai pewarna dan segala macem Itu kan ada kayak untuk hijau pakai air suji dan segala macem Sebenarnya ya seperti itu sih Jadi ada studinya dulu ya sebelumnya? Iya Jadi anak-anak juga mereka kan biasanya taunya belinya di toko gitu kan ya Nggak pernah ke pasar Jadi akhirnya mungkin juga untuk ke depannya sih ada sih Untuk Ada campaign khususnya ya Jadi jangan ngomong bulan puasa aja Dan ada banyak dari Sabat sampai Marauke kalau pilihan jajanan pasar itu bermacam-macam Namun yang menjadi sementara karakter utama dari Jafar sendiri ada karakter mana aja? Yang kita udah bikin nih kurang lebih 23-25 tokoh Yang jagoannya tuh ntar ada konsep ceritanya Kita ini bikin negeri Jafar Kita mulai dari keluarga kecil kan Kayak kita mulai dari lingkungan keluarga ya Sesuatu yang pengembangan pribadi Kita bikin satu keluarga itu yang terdiri dari lima Lima, satu ayah, satu istri, ya iya lah ya Oh, malah ada kartun poligami juga, jangan Terus, terus, terus Nah ini kita berangkat tentang keragaman Oh, jadi ada orang tua? Papa dan ibunya Ada bolu, ada Pak bolu, bu getuk Terus yang anak paling gedenya lempar Yang kedua, cewek, cernil namanya Ada yang paling kecil juga cewek Namanya Mochi Kita berangkat ngomongin keberagaman Oh, oke Yang ceritanya seperti apa nanti Diceritanya lebih lanjut lagi Iya, oke Oh, saya diceritanya malah lapar ya Nah, kita bahas karakter ini satu persatu Setelah yang satu ini tetap di pagi Jakarta Sepanjang break tadi kita malah sibuk ya membahas Ah, aku suka oncong, comro Apa segala macam, cireng, cilok Memang kalau kita berbicara mengenai jajanan pasar Ataupun makanan tradisional cemilannya Indonesia Ada ribuan ya Secara faktanya Bahkan misalkan sebut saja seperti cemil di satu daerah disebutnya kacar Seperti saya kan dari Sumatera Selatan Ada juga yang bilangnya sumtumbru Dimana-mana beda-beda Dan rasanya juga variatif Nah ini yang menarik ya Kita nanti mau mengenal juga satu persatu Namun disini karakter dari toko utama Yang akan nanti ditonjolkan sementara Dari Jafar sendiri Seperti apa? Mungkin channel ini kesariannya di sekolah Atau antara konflik papa dan mama bolu Ada apa sih yang ingin disampaikan melalui kartun Jafar sendiri? Yang pasti mungkin yang akan kita angkat sih ya Setelah sehari-hari Oke Yang ada di sekitar kita Biar secara emosional juga lebih kuat kan Yang pasti banyak pesan moral yang akan kita sampaikan disini Oke, target market tetap anak-anak? Anak-anak, remaja, keluarga Remaja? Nah, akan kita bagi intersegmen-segmennya Nanti ada khusus pendekatan-pendekatan tersendiri Oh, oke Yang paling menonjol deh Misalkan, misal nih Saya minta maaf nih Kalau saya menyebutkan salah satu karakter kartun lain Yang dulu jaman saya masih kecil Justru memang dari Jepang yang paling banyak Bahwa kita itu pemalas apa-apa-apa Nah, nanti ini ada karakter apa yang paling menonjol? Ada, sebenarnya kita lagi develop nih karakter-karakter Tapi untuk yang lima ini kurang lebih Ya seperti bapak itu karakter yang wise Terus dia seorang petualang juga Senang berkumpulan Jadi nanti ada eksplorinya ya Kalau si ibu ini senang belanja, senang masak Kalau si lempar itu dia kreatif jiwanya Dia selalu sangat, temannya banyak banget nanti dia Oh, oke Oh, jadi orangnya supel ya Kalau si cendil itu dia agak Cendil-cendil dikit Banyak yang suka sama dia Oh, oke, oke Kalau si mochi ini dia lucu Dia dari celotehan-celotehan dia unik gitu Nggak terduga Dari namanya juga memang mengemaskan ya Dan juga kalau kita lihat yang kecil-kecil ini ada banyak sekali Ada mulai cakwe Ada juga bolu gulung Macem-macem Mungkin kita lihat juga Potongan-potongan gambarnya Yang bisa dijelaskan juga Karton mereka seperti apa Silahkan Di layar kita siapkan Nah, ini adalah bolu kukus cenil Toko-toko utama tadi ya Boleh diceritakan? Ya kurang lebih seperti tadi sih Berangkat dari karakter-karakternya Tapi mereka ini akan tinggal di sebuah desa Namanya desa padi Oke Sebenarnya negeri Jafar itu banyak pulau Sebenarnya inspirasinya refleksi dari Indonesia Tetap ya? Mereka tinggal di sebuah desa Di situ lingkungannya banyak Banyak penduduk-penduduk yang berbeda-beda karakter Tapi di situ juga mereka punya kekayaan alam Sebenarnya akan kita angkat di situ nanti kekayaan alamnya Kekayaan alam Indonesia sebenarnya Sama budaya-budaya Untuk anak-anak kita akan mengarah seperti permainan tradisional Apapun yang bisa mewakilkan Ini karakter tambahan juga ya? Ini karakter tambahan ya Pendukung-pendukung nanti yang di desa Rame ya? Desa padi itu nanti teman-temannya si cenil Apa? Oh, kalau ini apa nih? Nickel corn Yang ada kelapa-kelapanya di atas Menyenangkan Oh, ini juga ada lemper yang lain juga Dan itu ada lesarikan yang memudahakan jajanan pasar Melalui kartun Sama bentuk campaign kita nantinya Oh, nanti campaign-nya seperti itu Dan untuk kalian berdua sendiri Memang ide dari awal pencetus dari awal Kreatornya adalah kalian berdua Mungkin ada kerjasama berikutnya ke depannya? Rencana ke depannya ada Kita lagi akan berniang beberapa pihak Untuk kerjasama ini Karena banyak yang bisa kita kembangin Dari sini apapun bentuknya Kita bisa ngangkati UKM-UKM Jajanan pasar yang pangan Ataupun yang secara kerajinan Ini bisa dibikin apapun Kayak merchandise bisa dibikin apapun Kalau makanan bisa kita upgrade Misalnya dengan suatu festival Atau expo kita kumpulin Se-Indonesia jajanan pasar se-Indonesia lah Gak tau di mana ntar Entah di Senayan Nanti akan muncul mereka sebagai maskot ya? Iya Ya nantinya bisa bersentuh langsung Akan jadi amrelanya dia Sudah ada kegiatan yang konkret Dilakukan secara langsung Sampai sejauh ini? Sejauh ini kita masih dengan komunitas Kayak komunitas kendang jireng doang Tertanggal 4 kita akan dengan Kampung Dongeng Kita akan Rocio Dan di Kampung Dongeng Kita akan cerita melalui Teknik Mendongeng Teknik Mendongengnya ya? Komunitas Kampung Dongeng itu ada namanya Kita kerjasama sama mereka Oh oke Dan kalau untuk nantinya Dijadikan gambar bergerak Animasi bergerak Mungkin tayang di salah satu stasiun TV? Bisa jadi Itu untuk serial Bisa jadi juga kita akan propose buat layar lebar Cuman karena itu kan butuh proses semuanya Iya Jadi sampai sejauh ini masih berbentuk komik? Masih berbentuk komik Ya di blog itu kita ada komik strip Nah kita bikin yang potongan-potongan Di Twitter juga kita ada yang spontanitas Gambar-gambarnya Sebenarnya saya bawa Cara membuat kue juga ada Bahkan cara membuat kuenya juga ada Di Twitter bisa Yang pendekatan komik juga itu Oh oke Jadi ini ya contohnya ya Nah kalau ini yang ditampilkan di blog Di blog Oke Ini komik strip Berarti Oh lemper Eh lemper apa getup Ini saya sudah bisa lihat Berarti memang Pengenalan awal Mereka masih bisa melihat Secara Membaca ya Jatuhnya seperti itu ya Membaca komiknya sampai seperti ini Tapi belum dicetak Dalam bentuk buku ya Belum Belum dicetak Ada Bancangnya kedepannya ada Dalam waktu dekat Nah ini juga Kesulitan-kesulitan tentunya Banyak kendala-kendala yang paling krusial itu Contohnya seperti apa? Kendala paling krusial Sebenarnya Kita kan ini Mendata kayak saya Pengen bikin Direktori jajanan pasar seluruh Indonesia Seluruh KM-KM gitu Atau sejarah-sejarah jajanan pasar Ini Perlu beberapa Inputan dari Banyak orangnya dari luar daerah Karena ketika juga kan Gak lebih tech Yang 100-an Sampai ribuan jajanan pasar Nah mudah-mudahan Nanti kalau teman-teman Mau kasih ide Bisa masuk ke twitter Atau blognya Bang ini bang Gulali Boleh lah Kasih idenya Kira-kira kemana Alamatnya Apa blog spotnya juga Kita belum tahu ya Alamatnya Kita bahas setelah ini Teter di pagi Jakarta Kalau ngomong ya Soal Masalah hidup Atau jenuh Atau capek Tadi aku berbicara soal macet Macet-macetnya kita Kalau ada cemilan di dalam mobil Gak bakal sengomel banget Beneran loh Iya kan Nah sebenarnya Pesan terbesar yang ingin disampaikan Lalu Jafar sendiri Harapan kan tentunya boleh ya Kita bermimpi besar Karena hal kecil tuh bisa mengubah Banyak hal Jafar sendiri Apa pesan terbesarnya Yang ingin disampaikan Boleh Mbak Adia tambahin Jafar sendiri deh Awalnya kan memang keberagaman ya Jadi Kita pesan moralnya tuh Saling menghargai Saling menghormati Dengan keberagaman ini Keberagaman itu indah Indah Barang tuh indah Gak masalah ya Yang penting nempel Jadi abis lemper Sambung cakwe Sambung apa-apa Nih karnika rasa ya Nah tadi kan tadi sudah dibahas Bahwasannya Kalau memang orang tua Orang tua ingin mengenalkan Jafar sendiri Ke anak-anaknya Boleh buka blognya Itu alamatnya dimana? Alamannya www.kartunjafar.blogspot.com Jafarnya R-nya 2 ya? R-nya 2 ya Kedengerannya banyak Jafar Jafar Ini saya Jafar banget Lampar Nah Apa tadi Sari boleh diulang? www.kartunjafar.rnya2.blogspot.com Itu masih berbentuk blognya ya? Jadi ada Sudah ditarol juga Di Tumblr juga Katanya sudah ada juga ya? Iya sama Dapat responnya cukup tinggi ya? Cukup tinggi ya Di Twitter juga ada Twitternya kemana? Twitternya kartunjafar Kartunjafar R-nya tetap 2 ya? Oh Pokoknya juga ada diajaring Cara-cara memasak juga nantinya Menyenangkan sebenarnya Kalau kita perhatikan juga Hal sederhana Karena yang paling benar Makanan itu bisa menenangkan Dan menyenangkan hati Tapi kalau teman-teman Jafar sendiri Ada kemungkinan nantinya Akan merekrut Teman-teman lain yang mau bantuin Misalnya ada kartunis-kartunis lain Kita mau ikutkan Pengen banget Kontribusi bisa Masuk aja ke yang tadi Alamat yang tadi Iya Ada kontaknya emailnya Kartunjafar Oke Ini adalah contoh Awalnya ya Mentahnya lah Sebut aja seperti itu Iya Ini dari Tanah Liat Oh Nah ini udah ada kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Itu aktivitas dari komunitas Jafar Komunitas Anak Panah namanya Ini dari lingkungan rumah Mereka Oh oke Dan komunitas Anak Panah ini Sebenarnya apa? Yayasan? Enggak sih Sebenarnya komunitas-komunitas Ibu ini yang mengajar Oh Berarti mereka sudah mengenal ya? Sudah mengenal Jafar? Komunitas itu Kandang Jurang katanya juga kerjasama ya Oh Memang sudah Sudah cakupan banyak Yang diraih disana Harapan kita sih Semoga kedepannya Nanti ada Tayangan bergeraknya ya Amin Kalau dari kalian Harapannya apa? Ini kan harapan dari kita Silahkan Mbak Edyo boleh Harapan kita Semoga Jafar Bermanfaat banyak Bermanfaat bagi Banyak orang Kemudian Kemudian Ya pengennya sih Indonesia kan Pengen punya tokoh Punya tokoh yang Kartun yang Kan belum ada ya Betul Nggak ada Kalau Masih kita-kita aja Belum sampai mendunia ya Oh berarti harapannya Sampai mendunia ya Ya doang Mengenalkan Budaya kita Indonesia tuh Katanya ada yang bilang Itu jajanan pasar Unik dan eksotis Oh ada turis Mancanegara yang Bicara Nggak orang kita sih Cuman ya itulah Itu kan bisa dijual Ke dunia Dengan keragaman ini Dengan keunikannya Masing-masing Dengan seksinya Masing-masing Maksudnya orang Bisa mengenal kita Juga lebih dekat Apalagi kuliner ya Khusususnya Wah kalau sosialisasi Atau kampenya Udah mulai digerakan Ayah tidak kabar Buat terlibat Karena saya yakin Akan ada banyak Jajanan pasar Yang bisa kita cicipi Terima kasih banyak Untuk hadirannya Pada pagi hari ini Sukses untuk Jafar Sekali lagi Silahkan main-main Ke Twitter mereka At kartun Jafar R-nya 2 ya Di sana kalian Bisa mengenal Secara langsung Mungkin ada Ide yang mau dikasih Silahkan boleh loh Dikasih kontribusinya Ke mereka Tetap jaga semangat Paginya jangan lupa Sarapan Kalau bisa mampir ke pasar Yuk jajan-jajan dikit Saya Saraya Hilmi Sampai berjumpa lagi Di pagi Jakarta berikutnya Bye